Halo, cofrens. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat, jika kita memiliki sebuah lingkaran dengan pusatnya adalah O, misalkan di sini terdapat AB. Nah, OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran. Nah, jika di sini terdapat C, maka AC dan juga BC merupakan tali busur lingkaran. Nah, pada lingkaran ini akan terdapat sudut pusat. Sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap pada sebuah busur lingkaran. Maka, pada lingkaran ini merupakan sudut A, O, B. Karena OA dan OB merupakan jari-jari, lalu menghadap busur lingkaran, yaitu busur AB. Selain itu akan terdapat juga sudut keliling. Sudut keliling merupakan sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Karena AC dan BC merupakan tali busur, maka sudut keliling pada lingkaran ini adalah sudut ACB. Nah, di sini kita harus ingat bahwa jika terdapat sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, Di sini adalah busur AB, baik sudut pusat, yaitu sudut AOB, maupun sudut keliling, yaitu sudut ACB, dua-duanya menghadap busur AB. Jika menghadap busur yang sama, maka akan berlaku rumus sudut keliling itu akan sama dengan satu per dua kali sudut pusat. Nah, pada soal ini diketahui gambar lingkaran dengan pusatnya titik O, lalu kita ditanya besar sudut ACB. Maka di sini akan kita ketahui bahwa sudut AOB merupakan sudut pusat, yang besarnya adalah 50 derajat, lalu sudut ACB adalah sudut keliling. Nah, di sini sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka sudut kelilingnya, sudut ACB, akan menjadi setengah kali sudut pusatnya, yaitu sudut AOB. Maka sudut ACB-nya sama dengan setengah dikali, besar sudut AOB-nya adalah 50 derajat. Sehingga sudut ACB sama dengan 25 derajat. Jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.